Halo sahabat bunda, bertemu lagi dalam program berbagi cerita dari kamar operasi di channel Instagram RSU Bunda Jakarta dan Youtube RS Bunda Group. Kali ini bertemu dengan saya, Dr. Soraya Rahima, spesialis mata. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik operasi katarak vakoemulsifikasi. Jadi, apa itu teknik vakoemulsifikasi? Sebetulnya, teknik operasi yang dijalankan di dunia ini sudah lama ada, tapi yang terdahulu kita menggunakan teknik operasi dengan teknik sayatan lebar, sehingga katarak dengan whole packetnya segitu dikeluarkan. Teknik vakoemulsifikasi ini dilakukan sangat berbeda, yaitu dengan teknik sayatan yang sangat minim. Vakoemulsifikasi ini kita menghancurkan katarak menjadi fragment-fragment kecil, lalu dimakan atau disedot sedikit demi sedikit dalam satu sayatan yang kecil, lalu implantasi lensa tanam pun nanti dilakukan melalui sayatan kecil tersebut, sehingga operasi dapat ditutup dengan hanya menutup luka tanpa disertai dengan jahitan. Operasi ini memiliki angka keberhasilan yang sangat tinggi dan keminimal komplikasi, sehingga pasien dapat menjalani prosedur vakoemulsifikasi ini dalam waktu minim kurang lebih 10-15 menit saja, diawali dengan kondisi tidak perlu puasa karena anestesi yang kita pakai hanyalah anestesi berupa drop atau tetes mata, sehingga operasi dapat dijalankan dalam waktu yang singkat tersebut dan pada akhir operasi pasien dapat langsung pulang dan kembali beraktifitas seperti biasanya. Pos operasi pun pasien kami harapkan dapat kembali rutin berkontrol sesuai dengan waktu yang kami anjurkan dan akan ada beberapa terapi drops yang kita pergunakan sampai kurang lebih 1 bulan lamanya, nanti disesuaikan dengan anjuran yang kami berikan kepada masing-masing pasien. Saya harap penjelasan singkat dari saya tentang operasi vakoemulsifikasi dapat membuat pasien-pasien yang menderita gejala katarak untuk tidak perlu takut lagi untuk menjalankan proses operasi katarak. Sekian edukasi saya tentang operasi katarak teknik vakoemulsifikasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.